Yo yo yo, para pasukan geng free to play dan no spender semuanya, ketemu lagi ya bareng gue Missing Joe Yo ke temen-temen, jadi setelah 3 hari berturut-turut gue live streaming ya Untuk hari ini gue akan membuat konten pertama gue di tahun 2021 ini Dan gue akan mengkhususkannya untuk membuat tentang hari pertama Kingdom 1945 itu masuk ke dalam map LK117 Map LK ini nantinya akan menjadi saksi KVK2 bagi Kingdom 1945 beserta sekutunya untuk melawan musuh-musuhnya nih Nah dari perkiraan gue nih, map LK ini akan mendapatkan cukup banyak sorotan Karena kalian tau lah, build up atau drama-drama yang sudah terjadi antara Kingdom 1945 Dengan para calon musuh-musuhnya, terutama Kingdom 1930 itu sudah sangat banyak sekali dan menyebar kemana-mana Sampai masuk juga ke grup ROK internasional ya temen-temen, itu gila banget sih Dan juga kalian tau bahwa 1945 ini baru saja mendapatkan status Kingdom Imperium Jadi tampaknya untuk para haters-haters 1945 ini akan semakin menunggu-nunggu nih hasil dari KVK ini Nah jadi kayaknya nih map LK ini akan mendapatkan cukup banyak sorotan Baik dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari masyarakat luar Karena musuhnya dari 1945 itu banyak orang-orang Nah jadi langsung aja yuk kita mulai videonya Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, Kingdom 1945 ini akan memulai KVK2-nya di map LK117 Jadi yang mau nonton KVK2-nya 1945 bisa diafalin nomor map LK-nya ya Dan kemarin kita juga baru saja menyelesaikan tahap pre-KVK ya temen-temen Dan setelah berjuang keras sedemikian rupa 1945 memang akhirnya harus puas berada di peringkat 2 di bawah 1930 ya Ya tapi memang kita sudah mengeluarkan semua kemampuan kita yang terbaik Di pertarungan yang cukup penuh gengsi ya Tapi walaupun di pre-KVK kita kalah Itu tidak berarti akan menentukan hasil di KVK ini temen-temen Oke, tidak berarti menentukan Nah posisi map dari 1945 beserta sekutu-sekutunya dan lawan-lawannya itu bisa terlihat dari map ini ya temen-temen Dimana 1945 ini berada di pojok kanan bawah Dan musuh bebuyutannya 1930 ini berada di pojok kiri atas Jadi ujung ke ujung Dan disini tampaknya dari posisi map ya Ini cukup memihak kepada 1945 Kenapa gue bilang demikian? Karena sekutu-sekutu dari 1945 ini berada di posisi yang cukup strategis bisa gue bilang Sekutu-sekutunya 1945 itu adalah 1957, 1962, dan 1965 Oke, dan di bawah ini kingdom yang terjepit yakni 1946 Ini notabene-nya adalah kingdom musuh dari sekutu-sekutu 1945 Nah jadi kemungkinan besar ya temen-temen Untuk map KVK ini Bau-baunya 1946 itu akan terkandang Dan gue gak tau apakah mereka akan terkandang sampai akhir atau enggak Tapi kalau misalkan Nanti pertarungan akhirnya pun Ternyata sekutu 1945 itu menang semua Maka ya kemungkinan besar 1946 ini tidak akan pernah bisa keluar dari kandangnya Jadi ini kasian banget nih memang 1946 Nah musuh-musuh dari 1945 ini Sekutunya adalah 1930, 1932, dan 1939 Jadi nanti kita akan 4 vs 4 ya temen-temen Jadi harusnya cukup berimbang Nah tapi dengan bentuk mapnya seperti ini juga Tampaknya warga-warga 1945 masih harus bersabar lebih lama lagi Karena di zona 5 nanti Feeling gue sih kayaknya gak bakal ada war nih temen-temen Kayaknya gak bakal ada war Kalaupun ada war paling sedikit-sedikit aja Karena feeling gue 1946 ini Kemungkinan besar Kalaupun mereka berani keluar ya Mereka akan pergi menuju ke kiri Oke Karena di kiri ini Notabene-nya di atas kertas ya temen-temen Di atas kertas Itu jumlah powernya lebih kecil dibanding yang sebelah kanan Tapi ini notabene power di atas kertas Belum tentu di lapangannya seperti itu Kayak gitu temen-temen Nah jadi warga 1945 ini Memang harus bersabar lebih lama lagi Dan keliatannya Perang besarnya nanti Baru akan terjadi di zona 6 temen-temen Nah untuk aliansi yang akan masuk pertama kali Kedalam zona 4 dari map LK-117 ini Kemungkinan besar itu Baru hanya 5 aliansi temen-temen Dimana memang aliansi-aliansi Yang akan masuk pertama kali Kedalam map LK tersebut Adalah TB, WM, SD, RSC, dan PKR Jadi 5 ali dengan power terbesar saat ini Nah biasanya nih problemnya ketika ada seperti ini ya Akan ada orang-orang yang merasa tidak adil Karena tidak diizinkan masuk pertama kali Percayalah temen-temen Percayalah bahwa hal ini hanya sementara Hingga nanti pembukaan pas selanjutnya ya Dan seminggu pertama ketika kalian berada di map LK ini Sebenarnya adalah momen-momen paling membosankan Dan momen-momen paling susah untuk farming Oke Paling susah untuk farming Kenapa? Karena kalian bayangin aja nih Bayangin aja Di zona sekecil ini Nih Ya nih di pojok ini Kita itu harus menampung kurang lebih 700-800 player Itu dengan asumsi bahwa Satu aliansi ini berisi sekitar 150 orang ya Jadi kalau di K5 kan totalnya sekitar 750 Jadi banyak banget temen-temen Banyak banget Penuh susah Dan Ya Bakal susah untuk farming Dan nanti kalian bisa bandingin deh Di zona 3 ya Di tempat LT Untuk farming itu jauh lebih enak Jauh lebih lowong temen-temen Setidaknya hingga nanti Pembukaan pas selanjutnya Supaya kita bisa lebih luang Dan lebih luasa Untuk macho dan segala macem sih Kayak gitu Nah hal menarik lainnya Yang terjadi di map LK ini adalah Seperti biasa Chat Lost Kingdom ini penuh ya Penuh seset Cuman memang Untuk kali ini Chat Lost Kingdom itu Bener-bener penuh Dengan orang-orang Indonesia nih temen-temen Nih kalian bisa lihat ya Bahasa Indonesia tuh Nyaris cukup banyak disini Di antara para bule-bule yang ada Ya gue bisa wajar sih Karena memang Drama-drama yang terjadi Antara 1930 dan 1945 ini Mayoritas yang bikin Orang-orang Indo juga sih Cuman satu hal yang bisa gue minta Kepada kalian ya Terutama kepada Masyarakat 1945 Kalau bisa ya Kalau bisa kurangi toksiknya Kalaupun memang kalian terpaksa toksik Tolong jangan bawa-bawa Kingdom yang lain Kecuali memang Kingdom tersebut Bener-bener ngeselin buat kalian Kenapa? Karena memang di dalam game LK ini Tidak ada yang namanya Teman atau musuh abadi temen-temen Tidak ada Teman kalian saat ini Bisa jadi musuh Suatu saat di KVK selanjutnya Dan musuh kalian saat ini Bisa aja menjadi teman kalian Di KVK selanjutnya Jadi please kita harus juga menjaga Yang namanya Nama baik ya Karena nanti Yang akan kesusahan adalah Tim diplomasinya temen-temen Kayak gitu Kalau misalkan nanti Sudah terjadi bumbu-bumbu Benci Di antara kingdom-kindom yang lain Dengan 1945 Percayalah Diplomasinya akan menjadi Lebih sulit Dan biasanya Opsi yang akan kita punya Untuk mengajak pertemanan Dan untuk KVK selanjutnya itu Akan lebih kecil Kayak gitu Oke jadi sekian ya teman-teman Untuk video kali ini Gue hanya mengupdate sedikit Tentang kondisi KVK 2 di 1945 Karena gue tahu Cukup banyak di antara kalian Yang kepo Dengan keadaan KVK 2 1945 Saat ini Gue akan terus rutin Untuk mengupdate Keadaan KVK 2 di 1945 ini Dan gue juga akan terus Rutin untuk live Di momen-momen penting Di KVK 2 ini Oke Jadi jangan lupa Untuk menekan tombol like Dan subscribe-nya Jika kalian merasa Video ini bermanfaat Buat kalian Dan kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Semisal gue tidak menjawab Di kolom komentar Kalian bisa menanyakannya Langsung ketika Gue live ya teman-teman Karena gue akan lebih sering live Untuk sekarang ini Oke Jadi sampai jumpa Di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye